Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Diceritakan Abu Nawas pergi ke luar kota untuk menemui sahabat lamanya Setibanya disana Abu Nawas menuju rumah sahabatnya Ternyata rumah sahabatnya itu sudah tidak berpenghuni Tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya Ia pun bertanya kepada orang di sekitar yang kebetulan melintas Maaf kawan, apa kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah kosong itu? Dia adalah sahabatku dan aku ingin menemuinya Tanya Abu Nawas Dia sekarang sudah pindah Dia sudah menjadi saudagar kaya Tidak mungkin mau menempati rumah yang kecil dan kumuh seperti itu Jawabnya Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya itu Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan Sesampainya disana betapa terkejutnya Abu Nawas Sahabat lamanya kini menempati rumah megah dan indah Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam Saat sahabatnya membukakan pintu Ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas Silahkan masuk Abu Nawas Sambut sahabatnya penuh sukacita Kamu hebat sekarang sudah jadi saudagar kaya Rumahmu juga besar dan megah Puji Abu Nawas Alhamdulillah Alhamdulillah Abu Nawas Ini semua berkat doa dan kerja keras saya Balas sahabatnya Setelah ngobrol panjang lebar Sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya Saya bingung dengan sikap kedua istri saya Abu Nawas Tutur sahabatnya Apa kamu punya dua istri Luar biasa Begini nih kelakuan orang yang sudah kaya Pasti istrinya lebih dari satu Ledek Abu Nawas Memangnya kenapa kamu bingung Kamu kan punya harta banyak Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil Pasti semuanya akan beres Kata Abu Nawas melanjutkan Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas Tapi aku dibusingkan dengan sikap kedua istri saya Mereka berdua menuntut perhatian yang lebih Setiap kali mereka berdua berkumpul Mereka selalu saja bertanya kepadaku Manakah di antara mereka yang paling saya cintai Kalau saya jawab keduanya sama-sama saya cintai Mereka tidak mungkin percaya Tapi saya juga tidak mungkin menyebut salah satu dari keduanya Yang ada nanti mereka berdua malah jadi bertengkar Dan menuduh saya tidak adil Kata sahabatnya mengadu Abu Nawas selalu mengatakan Bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama Sekalipun misalnya memberi barang yang sama persis Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas Bagaimana caranya agar kedua istriku tidak lagi bertanya padaku Mana yang lebih saya cintai dari keduanya Kemudian Abu Nawas memberi saran Agar kedua istri sahabatnya Masing-masing diberi batu berwarna biru secara terpisah Bilang sama kedua istrimu Supaya merahasiakannya Sekarang temui lah mereka di kamarnya masing-masing Perintah Abu Nawas Sahabatnya itu segera menuruti saran daripada Abu Nawas Satu persatu ia memasuki kamar istrinya Dan memberikan batu berwarna biru Wahai istriku Tolong jaga rahasia ini ya Dan simpan terapat-terapat batu ini Jangan sampai ada yang tahu Pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah Setelah selesai menjalankan perintah tersebut Sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas Saranmu sudah aku lakukan Kemudian apalagi Abu Nawas Tanya sahabatnya Begini Aku akan pura-pura bertanya Dan kamu jawab dengan suara yang lantang Agar kedua istrimu mendengar Ucap Abu Nawas Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras Wahai sahabatku Kedua istrimu sangat cantik Tapi mana istri yang paling kamu cintai Sahabatnya itu juga menjawab dengan suara yang tak kalah lantang Istri yang paling kucintai dari keduanya Adalah dia yang kuberi batu berwarna biru Dari dalam tamarnya masing-masing Kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya Dan sejak itu mereka tidak pernah lagi bertanya Siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya itu Cerita berikutnya Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seorang tetangga Yang rumahnya berdempetan dengan rumah Abu Nawas Tetangganya ini bernama Abu Jahil Dia berhasrat sekali ingin membeli rumah Abu Nawas Namun tak ada sedikitpun niatan Abu Nawas untuk menjual rumahnya Berbagai macam rayuan dan pujukan Abu Jahil Tak membuat Abu Nawas terkiur Ia tetap teguh pada pendiriannya Bagaimana suamiku? Apakah Abu Nawas bersedia menjual rumahnya? Tanya sang istri kepada Abu Jahil Sepertinya dia tidak akan menjualnya Padahal sudah aku tawar dengan harga tinggi Tapi dia tidak terkiur Jawab Abu Jahil Wahai suamiku Kita harus bisa mendapatkan rumah Abu Nawas Entah dengan cara apapun Supaya rumah kita menjadi besar dan luas Pujuk sang istri Setelah berpikir agak lama Akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide yang super jahat Wahai istriku Kita bikin supaya Abu Nawas tidak betah tinggal disini Dengan begitu dia pasti akan menjual rumahnya Usul Abu Jahil Bagaimana caranya? Tanya sang istri penasaran Kita kerjain Abu Nawas setiap hari Jawab Abu Jahil Maka mulai sejak saat itu Mereka suka membuat kesal Abu Nawas terus-menerus Yang menimbulkan percekcokan Pernah suatu hari Ketika Abu Nawas hendak pulang ke rumah Ia berjalan melewati rumah Abu Jahil Tiba-tiba Ia diguyur seember air oleh Abu Jahil Sontak saja hal ini membuat Abu Nawas marah Kurang ajar kamu benar-benar keterlaluan Abu Jahil Kata Abu Nawas penuh emosi Akibatnya terjadilah pertengkaran sengit antara Abu Jahil dan Abu Nawas Mendengar ada kegaduhan Para tetangga pun segera datang untuk melerai Lihatlah yang dilakukan Abu Jahil kepadaku Teriak Abu Nawas dalam kondisi basah kuyuk Sabar Abu Nawas Sabar Jangan terbawa emosi Mungkin saja Abu Jahil melakukan itu tanpa sengaja Ujar salah satu tetangganya Kalian selalu saja membelanya Setiap kali dia berbuat jahat padaku Kalian menganggapnya tidak sengaja Lalu apa maksudnya Ucap Abu Nawas sangat kesal Karena kecewa Akhirnya Abu Nawas langsung masuk ke dalam rumah Setibanya di rumah Ia duduk di kursi dan termenung Aku sudah tidak betah tinggal di sini Setiap hari Abu Jahil membuatku kesal Kalau diladenin Pasti ujung-ujungnya selalu ribut Tidak ada jalan lain Kecuali aku menjual rumah ini Dan membeli rumah lagi di tempat lain Pikir Abu Nawas Di hari berikutnya Abu Nawas mengumumkan kepada para tetangga dan kawan-kawannya Bahwa dia berniat menjual rumah dan menjauh dari tetangganya itu Beberapa orang dari mereka menasehati Menjual rumah itu rugi Abu Nawas Carilah solusi lain Namun Abu Nawas tetap bertekad menjual rumahnya Karena dia ingin hidup tenang Kabar tentang akan dijualnya rumah Abu Nawas Sampai juga ke telinga Abu Jahil Wahai istriku Ada kabar gembira Akhirnya Abu Nawas bersedia menjual rumahnya Kita harus segera membelinya Sebelum keduluan oleh orang lain Rencanaku ternyata berhasil Kata Abu Jahil kegirangan Tapi apa mungkin Abu Nawas mau menjualnya kepada kita Tanya sang istri Itu soal gampang Kita turuti saja berapa harga permintaannya Nanti kita tambahi Ujar Abu Jahil Ya sudah Pergilah dan temui Abu Nawas Minta maaf padanya Dan tampakan penyesalanmu Lalu mintalah dia untuk menjual rumahnya padamu Saran sang istri Maka pergilah Abu Jahil Menuju rumah Abu Nawas Setibanya di sana Ternyata sudah banyak orang Yang berniat membelinya Mereka rata-rata menawar dengan harga murah Lalu ada salah satu dari mereka Berani membayar sesuai permintaan Abu Nawas Hampir saja Abu Nawas memberikannya Tapi langsung dicegah oleh Abu Jahil Tunggu Abu Nawas Jangan kau jual dulu Aku tahu selama ini Aku selalu membuatmu kesal Aku sungguh-sungguh minta maaf Aku tak menyangka Kau akan sampai menjual rumahmu Aku turut menyesal Abu Nawas Ucap Abu Jahil Pura-pura sedih Bila engkau berkenan Juallah rumahmu kepadaku Aku akan membelinya sesuai harga permintaanmu Rayu Abu Jahil Sejenak Abu Nawas terdiam Tapi aku akan menjualnya dengan harga mahal Abu Jahil Ujar Abu Nawas Katakan padaku Abu Nawas Berapa harga yang kau minta Aku akan menambahinya Balas Abu Jahil Baiklah Aku akan menjualnya kepadamu Tapi ada syaratnya Ucap Abu Nawas Utarakan saja padaku Apa syaratnya Tanya Abu Jahil Di rumahku ini Ada sebuah paku wasiat Yang sangat berharga Dan aku Tidak akan memindahkannya Apalagi sampai menjualnya Karena paku tersebut Adalah warisan dari ayahku Dan ayahku Mendapatkannya dari warisan kakekku Paku itu Begitu dibanggakan oleh kakek dan ayahku Sampai-sampai Mereka berdua berwasiat kepadaku Agar tidak boleh melalaikannya Kata Abu Nawas menjelaskan Semua orang yang hadir Heran dan bertanya Sebuah paku Apa kami tidak salah dengar Abu Nawas Dengan percaya diri Abu Nawas kembali berkata Yah benar Sebuah paku Tapi itu bukan sembarang paku Paku tersebut adalah Paku warisan yang harus aku jaga Aku bersedia menjual rumah Asalkan paku tersebut tetap di tempatnya Dengan demikian Kapan saja aku berhak melihat Dan memastikan keberadaannya Mendengar persyaratan tersebut Abu Jahil tidak keberatan Tidak masalah Abu Nawas Kapan pun kau mau Kamu boleh menengok paku wasiatmu Kalau boleh tahu Dimana kau tancapkan paku tersebut Tanya Abu Jahil Paku tersebut tertancap di ruang makan Jawab Abu Nawas Mereka berdua Lalu menandatangani Jual beli rumah Dengan ketentuan syarat Yang diajukan Abu Nawas Abu Jahil Senang bukan main Karena dia berhasil Membeli rumah Abu Nawas Beberapa hari kemudian Saat waktunya sarapan pagi Abu Nawas Mendatangi rumahnya Yang sudah dijual Ia masuk ke ruang makan Hanya untuk menengok paku wasiatnya Melihat kehadiran Abu Nawas Abu Jahil dan istrinya Yang sedang sarapan Mengajaknya untuk makan bersama mereka Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas menerimanya Begitu juga saat jam makan siang Abu Nawas kembali datang Dengan alasan yang sama Yaitu menengok paku wasiatnya Karena Abu Jahil dan istrinya Sedang makan siang Ia kembali mengajak Abu Nawas Untuk makan siang bersama mereka Lagi-lagi Tawaran tersebut Disambut Abu Nawas Dengan sukacita Dan ketika malam tiba Saatnya bagi Abu Jahil Dan istrinya makan malam Abu Nawas kembali datang Dengan alasan menengok paku wasiatnya Abu Jahil dan istrinya Yang sedang makan malam Kembali mengajak Abu Nawas Untuk makan bersama Begitulah seterusnya Hampir setiap hari Abu Nawas datang ketika saat Waktunya makan Hal ini lama-lama membuat Abu Jahil dan istrinya Merasa terganggu Tapi mereka Tapi mereka tak berani melarangnya Sebab mereka telah menyepakati Perjanjian tersebut Saat membeli rumah Abu Nawas Bahkan setiap Abu Jahil dan istrinya Akan tidur malam Mereka selalu diganggu oleh Kedatangan Abu Nawas Akhirnya Abu Jahil tak tahan Dengan kelakuan Abu Nawas Kemarahannya Ia lampiaskan kepada istrinya Sehingga terjadilah pertengkaran Antara Abu Jahil dan sang istri Abu Jahil pun merasa menyesal Telah membeli rumah Abu Nawas Esok harinya Ketika Abu Nawas datang Abu Jahil berkata Hai Abu Nawas Silahkan Kamu beli kembali rumahmu ini Aku sudah tidak tahan Dengan kelakuanmu Abu Nawas menjawab Dengar ya Abu Jahil Pantang bagiku Untuk membeli sesuatu Yang sudah aku jual Abu Jahil Lalu mencoba menawarkannya Kepada orang lain Tapi Tidak ada satupun yang bersedia Karena mereka tahu resikonya Terpaksa Abu Jahil Mengembalikan rumahnya Kepada Abu Nawas Tanpa meminta ganti uang sebesar pun Cerita berikutnya Seperti biasa Baginda Raja Lagi-lagi memberikan misi mustahil Kepada Abu Nawas Baginda Raja Tak bosan-bosannya Mengetes kecerdikan Abu Nawas Dan kali ini Baginda Raja Meminta sesuatu yang tak wajar Ia meminta Abu Nawas Pergi ke bulan Padahal pada zaman itu Belum ada teknologi canggih Belum ada mobil Belum ada motor Apalagi pesawat Antariksa Tentu saja hal itu Mustahil untuk dilakukan Bagaimana Abu Nawas Apakah kamu sanggup melakukannya Tanya Baginda Raja Pergi ke bulan Apa saya tidak salah dengar Tanya balik Abu Nawas Ia Abu Saya tahu Kamu adalah orang yang cerdik Tentunya itu mudah bagimu Bukan Kamu harus bisa pergi ke bulan Abu Nawas Balas Baginda Raja Sejenak Sejenak Abu Nawas Terdiam Tidak berapa lama Abu Nawas Kembali berkata Baik paduka yang mulia Nanti malam Hamba akan melakukannya Baginda Raja Terkejut dengan Ucapan Abu Nawas Baginda tak menyangka Kalau Abu Nawas Menerima tantangan tersebut Bagaimana cara Kamu melakukannya Tanya Baginda Raja Penasaran Kalau paduka ingin tahu caranya Silahkan paduka datang Ke rumahku nanti malam Jawab Abu Nawas Baiklah Nanti malam Aku akan ke rumahmu Untuk melihatmu Pergi ke bulan Balas Baginda Raja Setelah waktu malam tiba Baginda Raja Beserta jejaran menterinya Berangkat menuju rumah Abu Nawas Kebetulan Malam itu Bulan Purnama Bersinar dengan terang Bintang-bintang Berkilauan Menyebar di seluruh Penjuru langit Ketika Baginda Raja Dan rombongan Sampai di rumah Abu Nawas Ternyata Abu Nawas Tidak berada Di rumahnya Baginda Raja Hanya bertemu Dengan istrinya Mana Abu Nawas Tanya Baginda Raja Abu Nawas Sedang pergi ke bulan Paduka Yang Mulia Katanya Sebentar lagi Juga akan kembali Jawab Istri Abu Nawas Bagaimana Cara Abu Nawas Pergi ke bulan Tanya Salah satu Menteri Penasaran Dia Memanjat Pohon Palem Di sebelah sana Dan akan Kembali Melalui Pohon Palem Itu juga Jawab Istri Abu Nawas Sambil Menunjuk Pohon Palem Yang ada Di seberang Jalan Karena Penasaran Baginda Raja Dan rombongan Kemudian Menghampiri Pohon Palem Yang ditunjukkan Oleh Istri Abu Nawas Setelah Berada Di dekat Pohon Palem Yang dimaksud Baginda Raja Melihat Sosok Bayangan Yang sedang Turun Dari Pohon Palem Apakah Itu Kau Abu Nawas Tanya Baginda Raja Iya Ini Saya Abu Nawas Paduka Yang Mulia Jawab Abu Nawas Katanya Pergi Ke Bulan Ternyata Kamu Meneliti Bulan Melalui Pohon Palem Itu Tanya Baginda Raja Tidak Paduka Yang Mulia Saya Meneliti Bulan Ketika Bulan Mencapai Tanah Pohon Hanyalah Sarana Untuk Saya Pergi Ke Bulan Jawab Abu Nawas Mendengar Jawaban Itu Baginda Raja Tersenyum Dalam Hati Baginda Raja Berkata Akal Bulus Abu Nawas Memang Cerdik Namun Ia Penasaran Dan Bertanya Kembali Lalu Apa Yang Kamu Lihat Di Sana Tanya Baginda Raja Kepada Abu Nawas Tidak Ada Apa Apa Paduka Hanya Tanah Dan Gunung Saja Jawab Abu Nawas Jawaban Itu Tentu Saja Tidak Membuat Puas Baginda Raja Kemudian Baginda Meminta Saksi Yang Bisa Membuktikan Bahwa Abu Nawas Benar-benar Pergi Kebulan Kalau Memang Paduka Minta Saksi Saya Bisa Memberikan Jutaan Saksi Ucap Abu Abu Benarkah Jadi Siapa Saksimu Itu Tanya Baginda Raja Abu Nawas Pun Mengarahkan Jarinya Ke Langit Lihatlah Ke Atas Paduka Yang Mulia Bintang Bintang Itu Adalah Saksiku Jika Baginda Tidak Mempercayaiku Silahkan Baginda Tanyakan Sendiri Kepada Mereka Jawab Abu Nawas Jawaban Tersebut Membuat Baginda Raja Tertawa Terpingkal Pingkal Tetapi Mengapa Engkau Tidak Mengajahku Abu Nawas Aku Juga Ingin Melihatnya Pintar Baginda Raja Maaf Paduka Yang Mulia Sayangnya Paduka Tadi Datang Terlambat Padahal Hamba Bisa Pergi Kebulan Hanya Pada Waktu Tertentu Saja Ujar Abu Nawas Beralasan Cerita Berikutnya Dikisahkan Beberapa Orang Dari Pemuka Agama Dan Tokoh Masyarakat Yang Sering Berselisih Dengan Abu Nawas Sedang Berunding Untuk Menyusun Sebuah Rencana Mereka Ingin Mencemo Oh Abu Nawas Di Hadapan Orang Banyak Kawan Kawan Aku Ada Ide Kita Adakan Seminar Dan Kita Suruh Abu Nawas Berbidato Nanti Kita Lemparkan Pertanyaan Pertanyaan Yang Sulit Usul Salah Satu Dari Mereka Tapi Seminarnya Membahas Tentang Apa Kalau Soal Ilmu Agama Abu Nawas Pasti Menguasai Ujar Yang Lain Bagaimana Kalau Membahas Tentang Ilmu Astronomi Pasti Dia Akan Kelimpungan Dengan Begitu Dia Akan Ditertawakan Oleh Orang Orang Yang Hadir Tutur Orang Tersebut Ya Saya Setuju Itu Ide Yang Bagus Timbal Yang Lain Akhirnya Mereka Pun Mendatangi Rumah Abu Nawas Untuk Menjalankan Rencananya Begini Abu Nawas Kedatangan Kami Kesini Untuk Memintamu Berbidato Di Dalam Seminar Apakah Kau Bersedia Kamu Kan Terkenal Orang Pandai Abu Nawas Makanya Kami Memintamu Yang Berbidato Pinta Mereka Kepada Abu Nawas Sejenak Abu Nawas Terdiam Ia Merasakan Firasat Ada Yang Tidak Beres Dengan Tujuan Mereka Tapi Kalau Ia Menolak Pasti Mereka Akan Sesumbar Sama Orang Orang Bahwa Abu Nawas Adalah Pengecut Baiklah Aku Bersedia Kapan Acara Seminarnya Diadakan Tanya Abu Nawas Besok Siang Abu Nawas Jangan Sampai Tidak Datang Ya Balas Mereka Hari Yang Ditentukan Pun Tiba Orang Orang Rame Berkumpul Untuk Mendengarkan Bidato Abu Nawas Ketika Abu Nawas Datang Ia Langsung Dipersilahkan Naik Ke Atas Mimbar Ini Saatnya Kita Mempermalukan Abu Nawas Kita Akan Melemparkan Beberapa Pertanyaan Yang Sulit Ujar Salah Satu Dari Mereka Setelah Abu Nawas Berdiri Di Atas Mimbar Ia Pun Memulai Bidatonya Para Hadirin Apakah Kalian Tahu Apa Yang Akan Saya Katakan Tanya Abu Nawas Tentu Saja Kami Tidak Tahu Jawab Mereka Serempat Kalau Kalian Tidak Mengetahuinya Maka Tidak Ada Manfaatnya Dari Perkataanku Abu Nawas Pun Lalu Turun Dari Mimbar Para Pemuka Agama Dan Tokoh Masyarakat Yang Sejatinya Akan Mengerjainya Menjadi Marah Dengan Ulah Abu Nawas Mereka Lalu Mendatangi Abu Nawas Dan Mempertanyakan Sikapnya Itu Kenapa Aku Bersikap Seperti Itu Abu Nawas Tanya Mereka Kalian Kan Mengaku Pintar Namun Kalian Tidak Tahu Apa Yang Akan Aku Katakan Lalu Apa Gunanya Aku Berpidato Ucap Abu Nawas Kemudian Abu Nawas Meninggalkan Acara Seminar Tersebut Hari Berikutnya Mereka Kembali Menemui Abu Nawas Mereka Berpura-pura Meminta Maaf Dan Meminta Abu Nawas Untuk Kembali Berpidato Abu Nawas Pun Menyetujuinya Hari Berikutnya Acara Seminar Pun Diadakan Kembali Setelah Abu Nawas Naik Ke Atas Mimbar Ia Memulai Berpidato Para Hadirin Apakah Kalian Tahu Apa Yang Akan Saya Katakan Tanya Abu Nawas Ia Kami Tahu Jawab Mereka Serempak Kalau Kalian Sudah Mengetahui Apa Yang Akan Aku Katakan Lalu Apa Gunanya Aku Berpidato Cuman Buang Buang Waktu Saja Ujar Abu Nawas Ia Pun Lantas Turun Dari Mimbar Dan Berjalan Pulang Para Hadirin Kembali Dibuatnya Bingung Dengan Kejadian Tersebut Susah Sekali Mempermalukan Abu Nawas Ada Sahaja Cara Dia Menghindar Teluh Mereka Tiba-tiba Salah Satu Dari Mereka Ada Yang Berkata Saya Punya Ide Yang Bagus Begini Kawan-kawan Kalau Abu Nawas Bertanya Apakah Kalian Tahu Apa Yang Akan Saya Katakan Kita Bagi Dua Kelompok Kelompok Pertama Menjawab Kami Tidak Tahu Kelompok Yang Kedua Menjawab Ia Kami Tahu Pasti Abu Nawas Akan Kelimpungan Usulan Tersebut Disambut Baik Oleh Mereka Itu Ide Yang Sangat Bagus Saya Sangat Setuju Sahut Mereka Lalu Mereka Kembali Mendatangi Abu Nawas Untuk Memintanya Berpidato Baiklah Tapi Ini Yang Terakhir Kalian Sudah Mengundangku Tiga Kali Ucap Abu Nawas Di Hari Berikutnya Para Hadirin Telah Menunggu Abu Nawas Ini Adalah Kesempatan Terakhir Mereka Untuk Untuk Mencemo Abu Nawas Setelah Abu Nawas Datang Ia Langsung Naik Ke Atas Mimbar Dan Berpidato Para Hadirin Apakah Kalian Mengetahui Apa Yang Akan Saya Katakan Mereka Semua Sudah Siap Untuk Pertanyaan Ini Sesuai Rencana Sebagian Kelompok Menjawab Iya Kami Tahu Dan Sebagian Menjawab Kami Tidak Tahu Mereka Mengira Telah Berhasil Menjatuhkan Abu Nawas Ternyata Jawaban Tersebut Tidak Membuat Abu Nawas Jadi Kelimpungan Ia Bahkan Malah Tertawa Baiklah Kalau Begitu Kalian Yang Sudah Mengetahui Apa Yang Akan Saya Katakan Agar Memberitahu Kepada Yang Belum Tahu Ucap Abu Nawas Ia Pun Kemudian Langsung Turun Dari Mimbar Dan Berjalan Pulang Dengan Tenang Mereka Yang Berencana Mempermalukan Abu Nawas Dibuat Terheran Heran Dengan Kecerdikannya Para Tokoh Masyarakat Dan Pemuka Agama Yang Sering Berselisih Dengan Abu Nawas Kemudian Memutuskan Untuk Menemuinya Kembali Abu Nawas Kita Kan Sama Sama Tahu Terkadang Kita Berselisih Pendapat Dengan Kamu Namun Dengan Aksimu Hari Ini Kami Sepakat Bahwa Kamu Adalah Orang Yang Memiliki Segudang Kecerdikan Tapi Kami Semua Penasaran Abu Nawas Sebenarnya Apa Si Yang Akan Kau Katakan Tanya Mereka Abu Nawas Pun Tertawa Dan Berkata Yang Ingin Aku Katakan Kalian Semua Sudah Tahu Yaitu Kalian Semua Bermaksud Mencemo Aku Betul Kan Makanya Aku Melemparkan Pertanyaan Tersebut Berulang Kali Dari Awal Pertama Kalian Datang Aku Sudah Punya Firasat Kalau Kalian Punya Rencana Tidak Baik Jelas Aku Sering Berselisih Dengan Kalian Tapi Kalian Tiba Tiba Memintaku Berpidato Di Hadapan Kalian Belum Lagi Tema Yang Diminta Kalian Adalah Astronomi Ini Sudah Tidak Masuk Akal Pasti Kalian Ada Maksud Untuk Mempermalukan Aku Di Hadapan Orang Orang Dengar Ya Kawan Kawan Berselisih Pendapat Itu Hal Yang Wajar Jangan Sampai Dijadikan Permusuhan Kata Abu Nawas Menasehati Mendengar Penuturan Abu Nawas Mereka Kaget Dan Tak Menyangka Bila Abu Nawas Bisa Menebak Rencananya Mereka Pun Menyadari Akan Kesalahan Yang Diperbuat Dan Meminta Maaf Abu Nawas Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Semoga Anda Terhibur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh